Hai semua, ketemu lagi di channel aku, My Kitchen Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi resepi cara memasak yong tofu Yong tofu adalah salah satu masakan orang Cina Mau tau bahan dan cara pembuatannya? Tonton terus video berikut ini sampai habis ya Tapi sebelum saya memulai video ini, saya harapkan dukungan teman-teman dengan cara subscribe channel ini terlebih dahulu Terima kasih Nah, untuk step pertamanya, kita sediakan bahan-bahan dasarnya ya, seperti 4 biji cabai merah besar 1 biji terung purple panjang 1 biji paria ukuran sedang 4 biji tofu, disini saya pakai tofu gorengnya 4 biji kacang bendi Cara penyediaannya Untuk cabai merah besar, potong salah satu sisi cabai secara memanjang Jangan sampai terpotong ya, dan terbelah Kemudian keluarkan semua biji di dalamnya Gunakan sendok kecil untuk menyebabkan keluarkan bijinya ya Nah, hasilnya akan terlihat seperti ini Untuk kacang bendinya, sama seperti step cabai saja ya Potong bahagian atas sampai ke bawah, kalian buang bagian isinya Untuk tarong purple panjangnya, potong sedikit agak ke depan, kira-kira satu garis jari tangan Potongnya jangan sampai putus ya Setelah itu, potong lagi sampai terpisah Nah, potongnya bentuknya seperti ini ya Di bagian tangannya, potong setengah bagian terung saja Potongnya berbentuk miring ya Nah, untuk pariannya pula Potong sekitar ketebalan satu garis jari tangan secara miring seperti ini Kemudian keluarkan semua isi bagian dalamnya Nah, kira-kira bentuk seperti ini ya Nah, untuk topo popoknya, potong kepada dua bahagian dari ujung satu ke ujung yang lainnya Berbentuk seperti satu ke tiga ya Kemudian basarkan bahagian dalamnya Setelah selesai, kita asingkan dahulu ya Step keduanya, kita sediakan bahan intinya Yang terdiri dari 400 gram pes ikan atau daging ikan yang sudah jincang Lada putih Bawang putih Dan dua helai daun bawang Pertama-tama, miris 3 siung bawang putih Kemudian kita cincang halus ya Kemudian, miris kecil-kecil daun bawang Keluarkan base ikan ke dalam mangkuk besar Masukkan irisan bawang putih dan dan bawang ke dalam mangkuk Bukukan lada putih secukupnya Setelah itu, aduk merata Apabila adunnya agak kering, tambahkan sedikit air Step yang ketiga adalah proses penyumbatan inti ikan ke dalam bahan-bahan dasarnya tadi Pertama-tama, sediakan air di dalam mangkuk dan narutkan 1 sendok teh tepung ganji Kemudian, ambil 1 potong paria Oleskan air tepung tadi ke bagian dalam paria menggunakan jari telunjuk Setelah itu, ambil sedikit inti ikan dan tekan ke dalam bahan paria Untuk perumnya pula, masukkan ke bagian tengah perumnya Apabila inti ikannya melekat pada sendok dan sulit untuk dibentuk Basakan sendok dengan air ganji tadi, kemudian bentuk kembali Terima kasih telah menonton Untuk tofu, perus penyumbatannya sangat senang dilakukan Karena saya menggunakan tofu kering, tidak menggunakan koyak dan bahagian tengahnya gosong Masukkan inti ikan, kemudian ratakan menggunakan sendok Untuk jabai merah dan kacang bendinya, proses penyumbatan inti ikannya akan sulit dilakukan Karena lubangnya agak kecil Kita lakukan proses penyumbatannya dengan hati-hati ya Pastikan tidak pecah dan koyak Apabila koyak atau pecah, maka saat proses pengkorengan akan membuat inti ikannya keluar dari dalam Nah, setelah selesai proses penyumbatan, saatnya kita goreng Panaskan minyak di dalam pan atau kuali dengan jumlah yang banyak Setelah minyak panas, masukkan ke semua terung terlebih dahulu Goreng dengan menggunakan api besar dan api kecil secara bergantian Untuk mendapatkan warna yang cantik dan matang sempurna Saat terus menggoreng, ada baiknya dilakukan menggunakan banyak minyak Untuk mendapatkan warna masakan yang cantik Karena apabila menggunakan sedikit minyak, masakan akan lebih mudah kosong Dan bahagian dalamnya sulit untuk betul-betul matang Setelah kuning kemasan, angkat dan tiriskan minyak Goreng ke semua bahan, unik dari jenisnya ya Bertujuan untuk menyamaratkan kematangan yang sama Apabila saiz masakan ketebalan dan ukurannya berbeda Maka akan ada yang lebih cepat masak dan akan ada yang terlebih masak Step selanjutnya adalah proses pembuatan sosnya Setiakan 3 siung bawang putih cincang halus 2 helai dan bawang potong kecil-kecil 1 sendok besar tauco cincang halus terlebih dahulu ya Panaskan saiz untuk besar minyak masak Setelah minyak panas, goreng bawang putih terlebih dahulu Goreng sampai wangi ya Apabila buang putih sudah wangi, masukkan tauco Aduk-aduk sebentar Setelah itu, masukkan 1 sendok teh gula Di sini saya pakai brown sugar ya Aduk-aduk merata Kemudian masukkan 1 cup air Aduk-aduk sampai merata Apabila air sudah mendidih, masukkan bahan-bahan yang sudah digoreng tadi ke dalam pan Aduk perlahan ya Kemudian tambahkan 1 sendok besar sos tiram Aduk-aduk lagi sampai kesemua bahan dan sosnya ternyempur merata ya Tips untuk teman-teman, apabila sosnya terlalu cair Boleh dipekatkan dengan cara masukkan sedikit air yang sudah diberikan sedikit tepung kanji Kemudian masak sebentar sampai sosnya menjadi pekat Setelah yang tauco masak, tutup api dan pindahkan ke dalam mangkuk Setelah itu, taburkan daun bawang di atasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru lainnya. Jumpa lagi di next video, bye bye.